Dan ini menyampaikan keperhatinan yang mendalam berhadap tindakan sejumlah penyelenggaran negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Demikrasi Indonesia kian terterus dan mengalami kemampuan. Kondisi ini kian diperbulu dengan gejala bundar, sikap keregarawan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widow. Para sifitas akademika dari berbagai kampus di Yogyakarta ramai-ramai mengeluarkan sikap mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widow. Sifitas akademika Universitas Gajah Mada UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni menyampaikan petisi bulak sumur secara terbuka kepada Presiden Joko Widow di Balerung UGM pada Rabu 31 Januari lalu. Petisi itu berisi permintaan agar Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Menurut Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Agus Wahyudi, petisi tersebut merupakan hasil dialog antar profesor, dosen, hingga mahasiswa UGM. Kita berpikir sudah waktunya mungkin UGM menampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu. Jadi ini sebenarnya hanya exercising freedom of speech ya di kalangan individu-individu warga UGM. Tapi kebetulan kadang-kadang kami bekerja dalam kolektivitas sebagai sebuah institusi, ya kemudian kami bicara dalam keluarga pertimbang lain juga karena yang kita ngomongin itu keluarga kita sendiri. Jadi Pak Jokowi, alumnus UGM, segala macam ya. Nanti juga jadi kemudian kita mengingat, ingin mengingatkan dengan bahasa cinta, jadi seperti juga ngomong dengan keluarga. Petisi juga muncul dari Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Mereka mengeluarkan petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan. Petisi yang dibacakan langsung Rektor UII Fatul Wahid, menuntut Presiden Jokowi Dodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawan yang bisa berujung pada amruknya sistem hukum dan demokrasi. Presiden Jokowi merespons, petisi sejumlah guru besar UGM dan UII yang memintanya menjunjung tinggi demokrasi adalah bagian dari demokrasi. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Para sivitas akademika dari berbagai universitas mengaku mengeluarkan petisi lantaran merasa prihatin dengan dinamika politik nasional. Terutama tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV